bangun eh bikin kaget bangun woy eh iya 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 disitu ada buku oh buku oh dari siapa dari si genapi itu temanmu oh iya katanya si genapi ceritakan untuk si penny, penny kan iya yang itu kan perempuan iya ini kisah cerita yang buku ceritanya itu ada bernama yaitu ada seekor anak ayam yang bernama mimik oh berarti itu ya eh eh malah dibuka aku akan menceritakan untuk si penny au aku mau samperin si penny oke deh kita akan kesana bu penny iya kamu mau apa aku mau ceritakan untuk si penny ini buku ceritanya itu bernama yaitu oh iya ayam ayam oh benarkah itu dari dari mana itu tuh dari si genapi oh iya benarkah iya penny iya iya kenapa aku lagi cari buku lagi oh iya aku mau ceritakan tentang si ayam aku akan buka dulu bukunya ada seekor anak ayam dan juga ibunya dia itu sedang berjalan-jalan sama ibunya oh iya terus eh itu ada kamu lihat hi 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 dia dan ibunya sedang ngomong kata anaknya bilang mak aku mau es krim es krim kata ibunya iya nak ayo balik es krim yeay aku balik es krim yeay yeay oke kamu seneng ya nak iya pas mereka mau beli es krim tiba-tiba saja mereka mengacaukan toko es krim kata bapak-bapak ini hei kamu ngapain sih ayam hei pergi dari sini kata si nenek-nenek ini iya pergi sekarang juga nak jangan nak keluar sekarang juga enggak mak ini enak banget ini es krimnya iya ini malas banget hehehe pergi dari sini kalian buru iya aduh nak cepat pergi eh buka pintunya buka pintunya sendiri eh gak bisa cepat ya buka iya buka cepat ma gimana ini 10 ribu tahun kemudian eh salah salah 10 tahun kemudian anaknya itu sudah besar dan ibunya sudah tidak ada dan itu sekarang sendirian pergi aduh mama aku sayang kamu mama padahal dulunya itu kita bermain aduh mama aku tiba-tiba aja hilang si ii lalu mimi masuk sekolah dan dia itu harus melajar yaitu pelajaran matematika kata bapak-bapak guru ini bilang oke anak-anak semua jadi kali ini jadi kali ini kita akan belajar yaitu matematika pelajaran pertama yaitu adalah seribu kali seribu eh salah eh iya kan seribu kali seribu sama dengan berapa aduh gimana nih susah banget ini bapak beli beli eh salah salah beri pelajaran matematika aku perkalian sih ah berapa ya seribu kali seribu tadi aduh susah banget eh pak seribu kali seribu sama dengan 50 juta ya kamu salah nak bukan 50 juta itu tuh adalah 1 juta oke nak aduh ini anak susah banget keluar sekarang dari sekolah oke pak jangan nangis kamu jangan nangis kamu kena hukum aduh pak jangan hukum aku bapak hukum kamu keluar sekarang juga dari sini sekolah kamu tidak bisa ke sekolah setiap hari selama berapa ya huh oh 1 juta tahun nanti apa aku tidak bisa ke sekolah selama 1 juta salah 1 juta tahun aduh pak ibuku sudah hilang ya aku tahu keluar dari sini lalu si mimik keluar dari sekolah dan pulang ke rumah karena dia menjawabnya salah oke sayang banget ya kasihan banget dia ibunya sudah hilang tidak ada lagi dia sendirian terus dia menjawab penanyaan salah dan bapak tadi bilang dia itu kena hukum selama 1 juta tahun wow lama banget ya lalu lalu si mimik lalu si mimik pergi ke taman untuk bermain tapi ada teman-teman yang datang dan teman-temannya itu mengejak dia kata teman-temannya kamu adalah seekor ayam ternyata bukan manusia dan teman-teman yang baju berhitam itu dia kecil sekali dan baju biru dan teman-temannya tertawa seperti ini gitu ya ketahunya dan si mimik bilang eh kenapa kalian menertawai aku kalian semua ini jahat banget pada aku nanti aku patok muka kalian eh jangan 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 dan teman-temannya berkata jangan tidak jangan patok ke mukaku dan ada orang baik yang bertemu dengan dia eh kamu siapa aku orang baik beneran kamu gak berbohong kalau kamu berbohong nanti aku patok ya aku bener-bener orang baik bukan orang jahat aku gak bohong namaku adalah Malaka oh namaku Malaka oke oke dan orang baik itu disuruh untuk pergi kemana katanya ayo pergi ke ke minimarket baiklah kamu mau jadi perliharaanku oh boleh dan mereka berdua berbelanja di minimarket dan dia bisa belanja setiap hari terus mereka ke toko ice cream yang aku buat ternyata ada chicken yang masuk eh nok tiba-tiba aja hujan kamu mau gak beli ice cream dulu cepat eh aku teringat dulu dulunya itu aku mama eh sama mamaku itu apa itu namanya dimarahi sama bapak ini aku gak mau lagi aku gak berani tiba-tiba saja suaramu berubah iya dua tahun yang lalu bapak itu sudah menghilang dan dia sendirian lagi seperti ibunya yang sudah hilang kasian banget sedih dan akhirnya dia ke kota yaitu kota villager jangan aku buat ini cerita cerita dongeng dongeng atau cerita sih dia itu mau pergi ke tempat baru lagi dan dia itu bebas kesini tidak ada orang yang marah kepadanya soalnya tempat kota ini itu tuh baik jadi yang disonanya itu jahat banyak yang jahat sama ayam gak juga sih ayam yang lain cuma hanya dia dan dia mau ke tempat kuburan dan akhirnya dia sudah sampai di kuburan katanya dia dia itu menangis dan harinya itu hujan katanya dia mama bapak-bapak ini padahal kita baru aja keliling selama satu tahun tahun sembilan 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 tahun lagi aku akan menyanyikan lagu sedih udah musiknya kayak gitu aja akhirnya bapak dan bapak-bapak itu dan ibunya sudah hilang ya ini memangnya si mimik dan ini gak tau bapak-bapak ini siapa lupa aku dan akhirnya dia kesepian selamanya dan mimik mengubur dan mimik mengubur dia diri sendiri karena dengan kesepian sudah nah ini dia tulisan dari penyanyi si mimik itu mimik dikubur karena mimik kesepian akhirnya akhirnya ini harinya sudah reda hujannya disini mimik sudah kesepian dan akhirnya tamat eh benny bangun bangun eh kenapa ceritanya itu gimana tadi aduh kamu ternyata ketiduran ya ya ampun kamu gak denger ceritanya tentang si siapa itu tadi mimik aduh aku sudah ceritakan capek-capek ini dari si genapi eh genapi itu siapa kamu gak kenal ya si genapi iya aku masih belum kenal aduh ini si penyanyi bikin kesalah aja yaudah aku mau pergi aja aku malah marah marah hari ini eh kamu udah menceritakannya ya udah deh ya ampun akhirnya seru juga sih ceritanya aku mau balikin buku ini kepada si genapi nah rumah genapinya itu adalah berwarna biru ya jadi atapnya itu berwarna putih ada pegarnya pegarnya itu bagus banget aku bikin bagus enggak nah tuh pegarnya kayak gini terus ada pintunya supaya semua hewan gak masuk kesini nah jika hewan ini masuk kesini maka hewan-hewan lain bakal terjebak disini ya jadi mereka itu bakal buak buak genapi eh genapi dimana ha kok gak gak ada genapi aku aku taruh disini aja deh aneh banget aneh banget sih ih kok perasaanku jadi takut ya kalau sendirian kayak gini jadi merasa enak gitu hewannya ada dua ya yaitu dogi eh pigi bikin kaget aja pigi jangan masuk akhirnya ceritanya seru sih ya ampun aku malah lele banget ceritanya terima kasih ya sudah nonton video aku dan ceritanya bye bye bye